Kunci kebahagiaan itu tiga Catat dan amalkan Yang pertama Bersyukur ketika mendapatkan nikmat Yang kedua Bersabar ketika dapat musibah Yang ketiga istilfar Ketika berbuat dosa Jadi ingat bapak-bapak Istri itu bukan rival Tapi istri itu pendamping Istri itu diciptakan Dari tulang rusuk Agar engkau lindungi Bukan untuk dipukulin istri itu Bukan untuk dimaki Seorang laki-laki Yang minta maaf Ketika dia melakukan kesalahan Itu laki-laki yang jujur Seorang laki-laki Yang minta maaf padahal belum tentu dia salah Itu gentleman Seorang laki-laki yang minta maaf Padahal dia gak salah Itu namanya suami Betul bapak-bapak? Itu suami yang benar gitu loh Suami yang benar tuh kayak gitu Artinya dia kepingin bahagia Kenapa dia harus ribut sama istrinya? Bismillahirrahmanirrahim Ada seorang suami yang pernah marah sama istrinya Sakit hati ya Kadang-kadang Ya rumah tangga terjadi konflik Kemudian suami marah Dia mengatakan Aku akan cabut kebahagiaan dari dirimu Apa kata istrinya? Gak bisa bang Engkau gak bisa mencabut kebahagiaan dari diriku Kalau kebahagiaan itu di tas Engkau tidak akan kasih aku tas Kalau kebahagiaan itu di pakaian Engkau berhenti ngasih aku pakaian Kalau kebahagiaan itu di harta Engkau gak akan laki-laki ngasih nafkah sama aku Tapi kebahagiaan itu Ada di tempat yang engkau gak memilikinya bang Kata suami yang dimana? Di hatiku bang Engkau bisa ambil semua yang engkau berikan kepada aku Tapi engkau gak bisa mencabut kebahagiaan dari diriku Ini yang harus difahamkan oleh kita bersama Jadi Tukang sampah itu Punya kesempatan bahagia Seperti presiden punya kesempatan bahagia Sama kesempatan untuk bahagiannya Karena wadah kebahagiaan itu bukan di pakaian dan bukan di jabatan Tapi di hati Dan ini salah satu bentuk keadilan Allah Azzawajal Bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini punya hak yang sama untuk bahagia Tapi dalam harta Allah gak samakan Gak samakan Ada orang yang miskin Dalam fisik ada orang yang Allah bikin lahir cacat dia Ada Tapi Allah tidak letakkan disitu kebahagiaan Makanya kalau bicara para wanita Mak-mak Mak-mak itu lebih mudah bersabar apa bersyukur Bersabar kan Dia sabar Dapat suami Abar Tapi bersyukur sulit gitu Sulit betul Itu sahih itu Gimana Banyak masuk raka apa Masya Allah Nah Ini dapat banyak bocoran dari Bang Antri sekarang Betul Betul Iya Jadi kebanyakan wanita Kebanyakan wanita itu Masuk neraka Bukan karena gak bersabar Wanita itu bersabar banget ya Anak ketika Mendapatkan satu potongan video Tentang bagaimana seorang wanita ini Mengeluh suaminya kayak gini Kayak gitu Tapi dia bersabar Lalu komentar disitu Hampir semua mengatakan Bukan hanya suaminya mbak Suami aku juga kayak gitu Ya udah sabar gitu Jadi Ternyata memang untuk sabar itu mudah bagi wanita Dia bersabar demi mempertahankan rumah tangganya Demi mempertahankan anak-anaknya Sudahlah sabar Tapi syukur sulit Padahal emangnya Sebesar itu Musibah dari suamimu Saya bilang Enggak harus bersabar Enggak ada kebaikan suami Ada seorang wanita yang curhat sama anak Ustaz suami aneh itu kayak gini Kayak gini Terakhir anak tanya Ibu Suami ibu gak punya kebaikan Lu ada Ustaz Coba sebutkan kebaikan Ketika dia sebutkan kebaikannya Mulai emosi dia turun Suamimu punya kebaikan Cuma ketika dalam rumah tangga Memandang kepada kekurangan Selesai Siapa yang gak punya kekurangan Ketika seorang istri datang kepada suaminya Bawa kertas dia Bang kita udah lama berumah tangga Kayaknya kita perlu intropeksi Ini aku kasih kertas Abang tulis kekurangan-kekuranganku Dan aku akan tulis kekurangan-kekurangan abang Sudah Akhirnya sang istri masuk ke dapur Dia tulis ya Satu lembar full Kau dua lembar mungkin Full tuh kekurangan suaminya Aku gak suka kayak gini Gak suka gini Terus yang dia Yang dia tulis ya gak suka semuanya Terus Akhirnya Tibalah saatnya berbagi kertas Diberikan kertas kepada suami Suami memberikan kertas dia kepada istrinya Si istri lari Untuk membaca Apa sih kekurangan dia menurut suaminya Sang suami baca Ya Allah banyak Ketika kekuranganku Kata dia Istri balik Dia mengatakan Bang Kok kertasmu kosong Bang Kata dia Aku menerimamu apa adanya Kata dia Ini kenapa Bapak-bapak tadi Kompak bahagia Sudah kayak gitu Sudah perempuan Bersyukur Bersyukur Bapak-bapak Bukan bersabar Jadi subhanallah Akhibat Kunci kebahagiaan itu tiga Catat dan amalkan Yang pertama Bersyukur ketika mendapatkan nikmat Yang kedua Bersabar ketika dapat musibah Yang ketiga Istighfar ketika berbuat dosa Sudah Ketika kita punya tiga hal ini Hidup itu tidak selalu diatas kita Kita gak selalu manis Hari ini kita ketawa Boleh jadi nanti sore ada kabar duka Yang membuat kita menangis Besok kita lupa dengan duka itu Kita ketawa lagi dapat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang harus dilakukan Ia sudah bersyukur Hanya saja Bersyukur itu berat Ketika iblis dikeluarkan dari surga Bersama Adam AS Iblis itu Meminta kepada Allah Bayangkan ya Iblis berdoa Allah kabulkan doanya Iblis berdoa Dengan ikhlas Allah kabulkan doanya Allah itu maha baik Masa kita berdoa gak dikabulin sama Allah Permintaan iblis Andirni ilayom yubathun Tangguhkan umurku Sampai hari kiamat Maka iblis itu gak mati Bayangkan ya Iblis itu yang godai Nabi Adam Kemudian dia yang godai istrinya Nabi Nuh Dan kaumnya Nabi Nuh Kemudian godai kaumnya Nabi Hud Godai kaumnya Nabi Soleh Godai kaumnya Nabi Muhammad Sampai hari ini iblis itu ada Dia punya berbagai macam cara Untuk menyesatkan manusia Tapi ada satu yang iblis akan kejar Iblis mengatakan Wala tajidu akhtaruhum syakirin Allah engkau akan dapati Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur Dan ternyata Allah mengatakan Wa qalilun min ibadiyah syakur Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur Sedikit Orang itu kalau dikasih harta Satu koper emas Dia kepingin berapa? Dua Dikasih dua Dia kepingin tiga Dikasih satu rumah Ini emas Dia kepingin rumah sebelah Jadi milik dia Dikasih lagi rumah itu Dia kepingin rumah sebelah Kata Nabi Sosno Nggak ada yang bisa membuat dia puas Kecuali tanah Ketika dia masuk ke tanah Dia tinggal rumah Yang dia bangun Harta yang dia kumul Dia tinggal semuanya Tapi tadi syukur sulit sekali Makanya Ada perbedaan Antara Korun Dan Nabi Sulaiman Kita tahu korun ini Allah berikan kekayaan kepada dia Yang mungkin Nggak akan pernah ada lagi Orang kaya seperti korun Bagaimana dengan Elon Musk Dengan mereka yang dikatakan duitnya Berapa triliun Duitnya mereka cuma angka Korun ini nyata duitnya Nyata Dia gudang-gudangnya itu Kuncinya dipikul Kuncinya bukan hartanya Kuncinya dipikul Emas Dia ada uangnya gitu Bukan ada di bank ini Bank ini Enggak Ada duitnya Seperti itu Maka ketika Allah Benamkan korun Itu bersama semua hartanya Sampai hari ini Kalau orang nemu harta terpendam Apa kata mereka? Harta karun Iya Korun Itu dari sana Dia mengatakan harta korun Karena semua rumah Dan hartanya korun dipendam Korun ketika disuruh berbuat baik Dan ini penting buat kita ya Kita itu kadang-kadang disuruh berbuat baik Merasa harta itu milik kita Enggak Kita itu enggak punya apa-apa Maka ketika kita dengar Ada musibah Kita ngantakan apa? Inna Lillah Sesungguhnya kami milik Allah Jangan rumah ini Jangan rumah ini Nyawaku milik Allah Azzawajan Tubuhku Berapa banyak orang yang Keluar dari rumahnya Dengan tubuh yang lengkap Pulang diamputasi kakinya Kita lihat kejadian-kejadian seperti itu Orang keluar dari rumahnya Bisa melihat Pulang diambil matanya Sama Allah Sebagai pertanda kita Kita gak punya Sampai diri kita Kita gak punya Allah menyuruh korun Untuk berbuat baik Yang pertama Allah pesan sama korun Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu Akhirat Kenapa? Karena akhirat itu kekal Dan abadi Kalau dunia Engkau mau sukses Berapa tahun lah Kita melihat Presiden-presiden kita Dari pertama Kemana pergi? Meninggal dunia Oke Pak Harto Pernah 32 tahun ya Menjabat Kemana beliau? Gak ada Apa yang beliau bawa ketika mati? Gak ada Selesai Anak-anaknya menikmati Anak-anaknya meninggal dunia nanti Terus akan digantikan dengan orang lain Maka Allah berpesan kepada korun Dengan apa yang Allah berikan kepadamu Ambisimu akhirat Engkau mau punya rumah di dunia Gak apa-apa Tapi engkau punya rumah di akhirat Jangan lupa Engkau siapkan rumahmu disana Engkau ingin punya kebun yang indah Engkau juga punya kebun disana Subhanallah Ini pesan Allah kepada korun Tapi engkau jangan lupa Engkau masih hidup di dunia Engkau butuh ongkos Butuh biaya Artinya ketika orang bersedekah Jangan semuanya disedekahin Engkau gimana? Engkau punya anak Engkau punya keluarga Tapi jangan lupa Untuk cari akhirat Anda ingat ada seorang di Sulu Anda dapat cerita Ini keluarga yang bahagia Masya Allah Seorang ayah itu Setiap dia mengeluarkan uang Buat keluarganya Dia keluarkan nominal yang sama Untuk disodakohkan Uang belanja Dua Belanja di rumahnya Anggap lima juta Lima juta Dia kirim ke pesantren Dia kirim ke Anak yatim piatu Beli baju dia dua Selalu dia pakai sendiri Dia satu dia sodakohkan Sampai suatu hari Dia beli mobil Dua dia beli mobil Anaknya protes Abah Kalau baju dua Oke lah Engkau terlalu mahal Belanja dua oke Mobil anak-anaknya Dikasih lah Apa kata ayahnya? Nah Ayah ini bukan hanya Ingin naik mobil di dunia Ayah ingin ketika di padang Masyar itu Ayah naik mobil juga Nah kata dia Kita kadang-kadang Enggak faham Kita berpikir Harta kita itu Yang kita simpen Enggak Itu akan dinikmatin Oleh orang lain Maka Allah berpesan Kepada korun itu Lalu Allah katakan Kepada korun Wa ahsin kama ahsan Allah ilaih Berbuatlah baik engkau Kepada hamba-hambaku Kepada makhluk-makhlukku Sebagaimana Allah Berbuat baik kepadamu Artinya kita Berada dalam posisi Yang nikmat Itu karena Allah kasih Oh ini karena usaha Karena perjuangan Gak ada Kita bisa melihat Kalau usaha Berapa banyak orang Yang usahanya Lebih berat dari kita Allah gak kasih Bicara rizki sekarang Berapa banyak orang-orang Yang berkeringat Dari jam 7 Dia dibawa mentari Sampai jam 4 sore Dia cuma dapat 150 ribu Sebagian kita tidur-tiduran Jutaan dia dapatkan Engkau berfikir Kana usahamu Maka Allah katakan Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih Wala tabghil fasada fil arti Jangan membuat kerusakan Di muka bumi ini Jangan Inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah gak suka Dengan orang yang membuat kerusakan Di antara bentuk kerusakan itu Adalah dosa Apa kata korun Ketika dikasih nasihat Korun mengatakan Inna ma utituhu ala ilmin indi Aku bisa sukses seperti ini Aku bisa mendapatkan Kedudukan seperti ini Karena ilmu yang diberikan Kepada aku Dia mengatakan Aku Saya Ana Gak ada Allah Dalam lisan dia Aku Apa yang terjadi Allah benamkan dia Bersama rumahnya semua Tinggal cerita korun Maka hindari Kata-kata Aku Semuanya karena Allah Azza wa Jalla Nabi Sulaiman Ketika melihat Singgah sana Ratu Balgis Dipindah ya Dari Yaman Dari Sabah Yaman itu Ke Masjid Al-Aqsa Dalam hitungan Kejapan mata Nabi Sulaiman Belum menutup matanya Singgah sana itu Udah ada Apa kata Nabi Sulaiman Hadha min fabli rabbi Beliau mengatakan Ini karunia dari Tuhanku Ini karunia dari Tuhanku Tidak ada kata Aku Oh ini karena Kedudukanku Di sisi Allah Enggak Hadha min fabli rabbi Liya beluani Untuk menguji aku Aashkuru am akfur Aku bersyukur Atau aku kufur Poinnya disitu Maka usahakan kita bersyukur Hindarin kata-kata Ana Ketika kita Hendak melakukan sesuatu Memang kita punya rencana Sama keluarga Sama istri Atau sama Masyarakat Katakan Insya Allah Kalau Allah berkehendak Ingat Pesawat lain Yang berangkat Pagi hari Dari Jakarta Menuju ke Pangkal Binang Iya Pesawat baru itu Jemaah Iya Boeing 7 Nah Kita bayangin ya Semua yang naik pesawat itu Punya rencana Semua yang naik pesawat itu Sudah booking hotel Semua yang naik pesawat itu Sudah ditunggu Sama keluarganya Dan ternyata pesawat itu Gak pernah landing Selama-lamanya Selama-lamanya Supaya kita tahu Kita ini Hamba Allah Kalau engkau ingin bahagia Tadi Syukuri ni'mat yang Allah berikan Yang kedua Bersabar Dalam rumah tangga Ya bapak-bapak Mungkin istrinya Insya Allah Tidak separah Istrinya Nabi Nuh Ya Istrinya tidak separah Istrinya Nabi Lut Nah Yang suami Ya ini bapak-bapak Yang istri Mak-mak Jangan lupa Insya Allah Istrimu tidak sejahat Fir'aun Nah Kita tahu ya Istrinya Nabi Nuh Din Raka Istrinya Nabi Lut Din Raka Istrinya Fir'aun Di surga Anda bisa bayangin Kita itu akan dihisap Masing-masing Engkau jangan berpikir Kalau engkau punya suami baik Engkau pasti masuk surga Kata siapa Tadi ketika Seorang wanita Ustaz Anda punya suami Ustaz Nggak mau diajak belajar Solatnya telat-telat Bolong-bolong Ini itu Engkau akan dihisap sendiri Nantinya Jadilah seperti istrinya Fir'aun Yang sabar Menghadapi Fir'aun Insya Allah Tadi suami-suaminya Engkau seperti Fir'aun Ya ada sedikit Mungkin mirip Gitu ya Engkau Tapi enggak sejahat Fir'aun Jadi bersabarlah Dan Ya diantara bentuk syukur Dan sabar ya Ada istri yang mengatakan Ustaz Suami anak nggak baik Apakah anak tetap harus taat Dan patuh kepada dia Tetap Melayani suami Tetap Bukan karena suami Engkau melayani suamimu Jadi kalau kita berbuat baik Karena berharap budi baik Orang lain Yang ada kita sakit hati Pastikan nih Kita akan sakit hati Orang manusia ini Sama Allah nggak bersyukur Apakah sama engkau Apa sih engkau berikan kepada dia Allah memberikan segala Fasilitas sama dia Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Dia nggak bersyukur sama Allah Engkau kasih apa Maka janganlah berharap Kebaikan suami Ketika memiliki istri tadi Ustaz Anak punya suami Kurang taat sama Allah Yaudah Engkau berbuat baik Kepada suami Karena Allah Karena berharap Keriduan Allah Karena aku Masuk surga Ada seorang wanita Umur 60 tahun Dia telpon Ana dia Mengatakan Ustaz Suami Ana Sudah meninggal Dia mengatakan Suami Ana Dia kurang baik Ana denger Bahwasannya wanita itu Akan bersama suami dia Yang terakhir Di surga Sedangkan Ana Sudah umur 60 tahun Nggak ada yang Menikahi Ana Tapi Ana Nggak kepingin Ketemu suami Ana lagi Ustaz Bayangkan Betul Dia nggak ingin Nanti disugerah Ketemu suami Aku lagi Astagfirullah Alhamdulillah Ketemu orang Lagi Loh Bapak-bapak Bapak-bapak Mikir istri Bapak-bapak itu Cinta sama bapak Belum Dia mungkin Nungguin sabar Dia nungguin Kapan mati ini Bismillah Ketika mati Alhamdulillah Bukan Innalillah Ada yang kayak gitu Ibu-ibu Waduh Takut dia Artinya itu ada Maka disini Ketika kau berbuat baik Kepada suami Karena Allah Tapi ingat Ketika suamimu baik Masuk surga Nanti di surga Nggak seperti suamimu di dunia Yang suka maki Yang suka emosi Enggak Karena kalau sudah masuk surga Semuanya akan baik Dan kesabaran wanita itu Kalau ingin masuk surga juga Sabar untuk punya anak Banyak wanita Yang males punya anak Padahal Kata Nabi SAW Wanita-wanita penghuni surga itu Ala adullukum binisaikum min ahlil jannah Kalian mau nggak aku kasih tau Istri-istri kalian Calon bida dari surga Dia masih hidup di dunia Tapi insya Allah Dia masuk surga Kata sahabat Tentu ya Rasulullah SAW Yang pertama Kullu waludin Waduh Dia adalah wanita Yang suka melahirkan Dan penyayang Karena kalau bicara Suka melahirkan Nggak penyayang Bahaya dengan pendidikan anaknya Ada yang bikin anak Bikin anak Anaknya nggak diurusin Tapi kalau emaknya ini Waduh Penyayang Masya Allah Berapa banyak emak-emak Yang kalau ditanya sama suaminya Mana anak-anak Wallahu'alam Nggak tahu Masya Allah Nanti emaknya Nggak tahu sama anaknya ini Bapak datang kan Kepingin Ketemu saya Ini nggak tahu Wallahu'alam Baru dicari Mana anak-anak Allah Satu di got Satu di mana Ada emak-emak yang sibuk Main handphone Wala apa Anak-anaknya nggak diurusin Disinilah wanita penghuni surga Itu yang bakal bahagia Pencinta dia Dia ketika suaminya Ngatakan Yuk punya anak lagi Bang Berapa kau mau Bismillah Masakan Allah kasih Itu insya Allah Penghuni surga Bapak menteri berapa anaknya Masya Allah Harus berjuang kayaknya Ada seorang ustad Ana sering ceritakan ini Di Bondowoso Yaw Timur sana Ustad ini Pengeluarannya jelas Pemasukannya nggak jelas Pengeluarannya jelas dia Dia punya anak 28 Dari satu istri Dari satu istri Oh istrinya banyak Enggak Bapak-bapak juga mikir Oh kalau gitu istrinya banyak Enggak Satu istri Satu istri Mudah insya Allah Itu jadi penghuni surga Dia capek hamil Dia capek melahirkan Dia mempertaruhkan nyawanya Semua dihitung Oke suami nggak ngitung Tapi malaikat Allah menghitung Dia menyusuin Dihitung lagi Capeknya dia Makanya wanita yang seperti ini Insya Allah penghuni surga Tapi ada yang ketiga sifatnya Al-aud Perempuan ini Kalau menyakiti suaminya Atau dia disakiti sama suaminya Dua hal ya Disakiti atau menyakiti Perempuan ini akan datang kepada suaminya Dia pegang tangan suaminya Mengatakan Aku nggak akan Mau menjamkan mata Sampai kau ridho Sama aku Siapa yang istrinya Kayak gitu Bapak-bapak Kok Kok semuanya Gede kepala Nggak ada Gitu Masa nggak ada Bapak-bapak Nah Ahibadibillah Ini Ini bicara iman Bicara iman Sebenarnya ketika wanita Melakukan itu Dia berharap surga Allah Makanya Seorang laki-laki Yang minta maaf Ketika dia melakukan kesalahan Itu laki-laki yang jujur Seorang laki-laki yang minta maaf Padahal belum tentu dia salah Itu gentleman Seorang laki-laki yang minta maaf Padahal dia nggak salah Itu namanya suami Betul bapak-bapak Itu suami yang bener gitu loh Suami yang bener tuh kayak gitu Artinya dia kepingin bahagia Kenapa dia harus ribut sama istrinya Capek bang Bang Andri capek katanya Jadi suami istri ini bukan rival ya Bukan Iya bang Oh masya Allah Sebagai wakil rakyat bang ya Jadi sering dapet curhatan Dari bapak-bapak itu Kemudian disampaikan Jadi ingat bapak-bapak Istri itu bukan rival Tapi istri itu pendamping Istri itu diciptakan Dari tulang rusuk Agar engkau lindungi Bukan untuk dipukulin istri itu Bukan untuk dimaki Maka ketika seorang sahabat Tanya kepada Nabi SAW Apa hak seorang istri Kata Nabi SAW Kau kasih makan dia Kalau engkau punya makanan Kalau engkau punya apa pakaian Engkau belikan pakaian Yang ketika Nabi perpesan Jangan pernah mukul wajah wanita Jangan pernah menjelek-jelekan istri Engkau boleh bapak-bapak Kalau ingin bahagia Istri kita punya kekurangan Tapi lihatlah kepada kelebihannya Jangan melihat kepada kekurangannya Jangan pernah menjelekkan engkau Kayak gini Kayak gitulah Engkau ada wanita yang lebih baik Daripada istri kita Dia mendampingi kita Sejak kita nol Sejak kita gak punya apa-apa Kadang-kadang kita Kalau sudah Punya Jadi Macem-macem Betul Ibu-Ibu? Yang terakhir Tadi kita bicara Bersyukur kalau dapat nikmat Ingat jangan pernah Mengingat diri kita Kalau dapat nikmat Itu dari Allah Bersabar Dan kalau kita bersabar Jadi tingkatan orang Kena musibah Itu ada empat Yang pertama namanya Jazak Yang kedua namanya Sabar Yang ketiga namanya Ridho Yang keempat namanya Syukur Bayangin ya Musibah itu ternyata Mengantarkan ke syukur Tingkatan yang gak boleh itu Jazak Jazak itu orang yang Tidak menerima takdir Allah Dia yang ketika dapat musibah Kemudian yang mengatakan Andai kata Andai kata Gak bisa Andai kata itu Tidak bisa menghidupkan yang mati Andai kata itu Tidak bisa membuat Kecelakaan itu Tidak terjadi Gak bisa Makanya ada seorang Di Jember ya Ketika dia pulang kerja Dia lihat Anaknya ngambang Dia punya Sarang walet Burung Sarang walet ya Biasanya ada kolamnya Anaknya itu Ngambang Sudah meninggal dunia Terapung disana Dia gendong anaknya Dia ciumi anaknya Lalu dia menyesel Allah Andai kata aku gak punya Sarang burung ini Andai kata aku gak punya Kolam ini Ucapan andai kata itu Apakah akan Mengembalikan kehidupan anaknya Gak akan Gitu loh Ada orang yang kemudian Merobek-robek bajunya Lempar-lempar piring Siapa yang pernah lempar piring Bapak-bapak Ada yang istrinya pernah lempar piring Alhamdulillah Gak ada Jemaah Iya Artinya dia gak nerima Dengan apa yang terjadi Ini namanya jahat Dan itu haram Gak boleh Secara akal tadi Secara akal sehat Gak berguna Kau melakukan itu Yang kedua sabar Kok jadi mati Ada yang sabotase di belakang Masya Allah Gara-gara itu Syukur Nah Yang kedua itu sabar Sabar itu artinya Nahan diri Nahan diri Dari mengucapkan Atau melakukan perbuatan Yang secara akal sehat Gak diterima Dan secara agama Gak diterima Ngomongin tadi Ada seorang wanita Nangis boleh Jangan nangis apa wanita Bapak-bapak juga Nangis itu boleh Atas musibah Tapi ketika teriak-teriak Kemudian dia lempar sesuatu Gak ada gunanya Allah katakan Wabashiri sobirin Berikan kabar gembira Kepada orang-orang yang sabar Dan ingat sabar itu Bukan dengan berjalannya waktu Sabar itu ketika Hempasan pertama Ketika engkau dengar Berita musibah Apa yang engkau lakukan ketika itu Apabila engkau mengatakan Inna lillah Wa inna ilaihi raj'un Ini bukan hanya kematian Inna lillah Ini bukan hanya kematian Musibah apapun Ketika kita katakan Inna lillah Sesuatu yang kami miliki Allah Dan kami akan kembali Kepada Allah Azza wa Jad Itu sabar Tingkatan yang selanjutnya Namanya rido Kalau sabar itu masih nahan ya Kepingin teriak Tapi dia tahan Kepingin lempar sesuatu Dia tahan Pait sabar itu Naik tingkatan Selanjutnya namanya rido Dia mengatakan InsyaAllah ada hikmahnya Allah itu maha baik Udah mulai dia rido Yang keempat Syukur Dia bersyukur dengan musibah Bayangin Dia mengatakan Alhamdulillah musibahnya Nggak lebih besar dari ini Contoh ya Orang ketika kecelakaan Kakinya patah Bagaimana dia bersyukur Alhamdulillah cuma satu ya Allah Allah bisa bikin dua-duanya Allah kasih satu Alhamdulillah Jadi orang itu masih bersyukur Karena melihat Loh ternyata imat Allah itu banyak Sebenarnya Yang membuat kita bersyukur Maka berusaha untuk Menjadi yang lebih baik Yang ketiga Istighfar Kalau berbuat dosa Bab istighfar ini Siapa yang nggak berbuat dosa Jamaah Abu Bakar Siddiq itu dijamin masuk surga Abu Bakar itu pernah datang Kepada Nabi SAW Mengatakan Ya Rasulullah Ajarin aku doa Yang aku baca ketika sholat Apa doanya Bapak-bapak Kalau ibu-ibu InsyaAllah tahu doanya Ibu-ibu apa doanya Doanya Abu Bakar Yang dikasih Nabi SAW Dibaca waktu sholat Allahumma Inni zolam tu nafsi Zulman kathira Ini Abu Bakar dijamin masuk surga Dikasih doa Abu Bakar katakan dalam sholatmu Ya Allah Sesungguhnya aku Mendolimi diriku Dengan kezoliman Yang banyak Sesungguhnya aku banyak Berbuat dosa Ya Allah Pengakuan kepada Allah Dan nggak ada yang bisa Nampuni dosa Kecuali engkau Ya Allah Semuanya milik Allah Azza wa Jal Faghfir li Ampuni aku Ya Allah Maghfiratan min indik Ampunan dari sisimu Warhamni Kasihi aku Ya Allah Kalau Abu Bakar disuruh Minta ampun Sama Allah Apalagi orang-orang Kayak kita Maka nasihat Anak Kalau ingin bahagia Tiap hari Istighfar Seratus kali Paling tak Nabi Sallallahu Sallam Nabi Sallallahu Sallam Itu Beliau baca Rabbil Firli Watu Alayya Innaka Antat Tawab Rahim Seratus Kali Kita banyak Dosa Dan yang Menyebabkan Orang tidak Bahagia Itu Gara-gara Ada dosa Di hatinya Karena dosa Ini akan Jadi nokta Hitam Di hati Kita tahu Ya ada Orang yang Ada Apa Di jantungnya Kadang-kala Harus pasang ring Karena Ada Kenapa Orang pasang ring Ada Penyumbatan Yang menyebabkan Kadang-kala Kita gak bahagia Karena banyak Penyumbatan Di jantung kita Yang caranya Dengan banyak Istighfar Untung duduk Tiap hari duduk Istri ngomong Tunggu dulu Aku mau istighfar dulu Hitung 100 kali Hitung Pakai tangan Lebih utama Mau pakai tasbe Yang gak apa-apa Kalau di rumah Mau pakai tasbe Tapi yang lebih baik Pakai tangan Diitung 100 kali Istri manggil Afan belum selesai Bang kenapa Habis berbuat dosa Memang Aku banyak dosanya Jadi kadang-kadang Istri kalau ngeliat suami Di pojokan Istighfar Habis berbuat dosa Apa bang Loh Tiap hari Aku banyak dosanya Jadi ini Ini rutinitas Jadi bukan bicara Nunggu berbuat dosa Kita berbuat dosa Maka juga penting Buat kita semua Nasihat anak Untuk belajar Mana yang dosa Dan mana yang bukan dosa Gimana kita akan istighfar Kalau kita merasa Fan-fan aja ya Gak ada Sisat anak Alhamdulillah Orang baik Maka belajar Mana yang dosa Dan mana yang bukan dosa Saya nak Sampai jumpa Kita not Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Safi 필 lance